Terima kasih. 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 Dan memang belum terlalu banyak juga, belum terlalu umum kayak gitar dan piano dan drum dan lain-lain lah gitu. Walaupun belum terlalu umum katanya Mas Bayu juga prestasinya udah sampe duet dengan pemain seks over luar negeri gitu. Ini kan tapi prestasi juga gitu kan. Sempet kan? Sempet di jawa aja suatu itu sama Michael Linton sih. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Bayu. Tepuk tangan dong buat Mas Bayu. Tepuk tangan dong. Itu ya kan? Tidak sembarangan loh kalau misalkan yang bisa duet sama artis taraf internasional seperti itu. Ini kita agak mundur sedikit biar digambarnya juga lebih enak begitu. Kita lihat gimana sih udah bikin tutorial, feedbacknya dari para YouTubers di sana seperti apa? Mereka senang sih ya ada tutorial seks over. Karena di YouTube apalagi yang bahasa Indonesia itu dulu mungkin masih sedikit bahkan belum ada. Jadi salah satu mungkin yang paling banyak subscribernya itu tutorial seks over tuh channelnya kita. Ini kalau misalnya kayak piano, gitar kan udah ketahuan ada kunci A, kunci G, seks over juga ada ini. Nah kalau seks over dia itu instrumen melodi bukan harmoni. Jadi kalau harmoni itu dia bisa ngebentuk chord kayak gitar, piano. Kalau misalnya dilihat gitu apanya Mas Bayu ini dipencet-pencet ntar. Dia jadi keluarnya satu nada aja. Kalau kita kan bisa banyak nada kan sekali dikenjreng gitu. Nah ini cuma satu nada. Satu nada itu yang di atas yang tadi. Boleh diunjukin ke pemirsa dulu nggak nih? Nah ini ya. Oke. Oke bisa dijelaskan bagian-bagiannya dari seks over ini seperti apa? Ini namanya belnya nih. Oke. Ini belnya. Tempat suaranya keluar. Gue dibantu dipegang Mas. Nah ini dibantu Mas Sari. Terus ini namanya keys. Ini keysnya. Oke. Kuncinya ya. Ini tone holes. Tempat suaranya keluar juga disini. Terus kemudian ini necknya. Dan ini mouthpiecenya. Mouthpiece ini tempat kita niup. Jadi kalau nggak ada ini ya nggak bunyi seks overnya. Dan ini ada namanya read nih. Ada kayunya disini. Ya itu untuk apa? Kalau tahu dulu waktu jaman kecil ada mainan balon. Terus ada plastiknya. Tahu-tahu-tahu biar lebih. Ada kayunya di dalamnya. Nah itu dia sama fungsinya kayak gitu. Jadi bikin bunyi. Oh. Jadi kalau nggak ada kayu ini dia nggak akan bunyi. Oh. Namanya read. Seluruh seks overnya terus ada kayu atau memang itu hanya jenis tambahan aja? Semua ada. Semua ada. Karena sumber bunyinya disini. Oh bukan. Jadi bukan kayak pianika begitu ya? Oh beda. Beda. Nah kalau misalkan Ari tadi kan dibilang pemula gitu ya. Pada saat pemula mau gabung, mau ikutan untuk ngikutin gimana caranya main seks overnya itu. Dulu nyiapinnya apa aja sih? Nyiapin ya. Ya pertama pasti seks overnya dulu. Terus niatnya. Niat main seks overnya. Paling penting tuh ya? Itu paling penting. Niat paling penting. Jadi memang awalnya itu saya kan berteman sama dia. Berteman sama dia. Terus abis itu saya lihat kok menarik ya belajar main seks overnya. Kalau saya kira kok seksi ya? Oh enggak, enggak, enggak. Karena main seks overnya seksi. Seksinya buat saya aja. Iya kan buat saya aja. Nah ketika saya lihat itu menarik. Dan saya mau coba. Dan pertama kali saya belajar main seks overnya itu yang kecil. Ada kan ada beberapa tingkat itu. Iya ada jenis ya. Jadi ini jenisnya tenor. Kemudian ada di bawah ini ada alto. Ada yang lebih kecil. Terus ada lebih kecil lagi soprano. Kalau yang sering dipakai Kenny G yang lurus itu namanya soprano. Oh berarti itu tergantung sama jenis-jenis suara yang dikeluarkan begitu ya? Iya jadi makin gede makin berat suaranya. Kalau ini termasuk yang berat? Iya termasuk yang berat suaranya. Ini termasuk yang besar. Tapi kalau di bawah ringan enggak? Lumayan sih. Beratnya kurang lebih satu kilo ada? Oh lebih. Oke lanjutin dulu ceritanya Ari Reza. Nah terus udah gitu karena saya pengen banget belajar. Saya belajar yang kecil mulai dari cara niup. Nah belajar main seks overnya itu enggak dengan langsung sama seks overnya. Jadi ini mouthpiece ini dengan readnya ini pertama kali saya belajar cuma itu aja. Oke. Dicopot. Nah ini saya bawa-bawa kemana-mana. Oke. Itu belajar ringan enggak? Coba-coba tapi nanti coba-cobanya belajar ringan enggak gimana nanti ya. Maksudnya usaha jenis kita latihan sama-sama. Belajar ringan seks over sebenarnya seperti apa. Usaha jenis berikut jadi anda tetap lapar sama kami di Anjus Pagi. Super Sunday. Terima kasih. 2-jah-jah-jah. Kekpori kepori. Kekpori. Kekpori. Terima kasih.